Intro Salam jumpa di Senggolan TV Channel Yang belum menyenggol, silahkan disenggol Agar kedepannya bisa berkembang dan bermanfaat untuk kita semua Mari kita simak videonya, sampai selesai Dari manakah sumber sungai Nil? Pertanyaan asal-muasal sungai terpanjang di dunia ini rupanya telah membingungkan manusia selama ribuan tahun Bahkan saat ini, di zaman sudah ada teknologi satelit dan pengetahuan geofisika Sumber sungai Nil masih misterius Jawaban sederhananya adalah Sungai Nil memiliki dua sumber utama Nil biru dari Etiopia yang menyumbang 2 per 3 dari semua debit sungai Nil Dan Nil putih dari danau besar Afrika dan sekitarnya Namun, jika kita mundur beberapa langkah dalam sejarah Kita akan melihat hal-hal menjadi kurang jelas Bangsa Romawi kuno memiliki peribahasa Nili Caput Quairere Yang dalam bahasa latin berarti, mencari kepala sungai Nil Peribahasa itu digunakan untuk menggambarkan upaya keras yang gila Berjuang untuk sesuatu yang tidak dapat atau tidak mungkin dicapai Tidak pernah ada yang menolak tantangan Orang Romawi benar-benar berusaha menemukan sumber sungai Nil Dalam misi yang diluncurkan oleh Kaisar Nero pada tahun 60 hingga 61 Masehi Dengan bantuan pemandu Etiopia Sekelompok kecil pengawal pribadi Kaisar menuju ke Afrika Di sepanjang sungai Nil ke tempat yang tidak diketahui Tidak jelas di mana mereka mengakhiri penyelidikan mereka Meskipun dikatakan mereka mencapai bukti signifikan yang mereka yakini sebagai sumbernya Beberapa orang mengatakan, sumbernya adalah ngarai di dekat Juba di Sudan Selatan saat ini Sementara yang lain percaya bahwa mereka mencapai lebih jauh ke selatan di Uganda Di sekitar air terjun Murchison Namun pada akhirnya, mereka gagal memecahkan misteri itu Nero meninggal karena bunuh diri pada tahun 68 Masehi Dan tampaknya pencarian tersebut sebagian besar terhapus dari agenda Setelah mereka mengesampingkan kemungkinan untuk menyerang Afrika di luar Mesir Romawi Sebelum orang Romawi, orang Mesir kuno sangat ingin menemukan asal usul sungai Nil Paling tidak karena peradaban mengandalkan airnya untuk menyuburkan tanah mereka Dan berfungsi sebagai jalur transportasi Diakini mereka menelusuri sungai Nil hingga Hartung di Sudan Menjelaskan sumbernya sebagai sungai Nil biru dari danau tanah Ethiopia Ekspedisi yang diperintahkan oleh Fir'aun Ptolemes II Philadelphia Yang memerintah Mesir pada abad ketiga sebelum Masehi Laporan saat itu menyebutkan bahwa sumber sungai Nil biru mungkin berasal dari pegunungan Ethiopia Dikutip dari EFL Science Wawasan tentang Nil biru berada di jalur yang benar Tetapi tidak ada bukti bahwa orang Mesir kuno pernah menjelajahi bagian kunci lain dari TKTK ini Yaitu Nil putih Saat ini, sebagian besar ahli menyepakati bahwa sungai Nil memiliki dua sumber Nil biru dan Nil putih Yang bertemu di ibu kota Sudan Hartung Sebelum berlanjut ke utara menuju Mesir Nil biru muncul dari timur di danau tanah Ethiopia Sedangkan Nil putih muncul dari sekitar danau Victoria keluar di Jinja Uganda Inilah mengapa Danau Victoria, danau terbesar di Afrika berdasarkan luasnya Sering dianggap sebagai sumber sungai Nil Namun, bahkan poin ini lebih kompleks daripada yang pertama kali terlihat Menulis di majalah geographical pada tahun 2016 Petualang terkenal Sir Christopher Ondace menjelaskan bahwa Danau Victoria sendiri merupakan reservoir yang dialiri oleh sungai lain Pada tahun 1996, Ondace melakukan ekspedisi melalui Afrika untuk menemukan sumber sungai Nil Dan menemukan bahwa air Danau Victoria mengalir ke Danau Albert Sungai Nil putih tidak langsung mengalir keluar dari Danau Albert Melainkan dari sungai Kagera dan sungai Semliki Yang berasal dari pegunungan Ruenzori di Republik Demokratik Kongo Pada akhirnya, menurutnya, Nil putih dapat langsung ditelusuri kembali ke sungai Kagera dan sungai Semliki Dapat disimpulkan dan semua mengatakan Jelas bahwa sungai Nil tidak memiliki asal tunggal dan dialirkan melalui sistem sungai yang kompleks dan badan air lainnya Meskipun merupakan gagasan romantis bahwa sumbernya dapat ditunjukkan dengan tepat di peta Kenyataannya tidaklah sesederhana itu Semoga bermanfaat Salam sehat selalu Dan jangan lupa ditutup like-nya Subrek-nya Di bawah video ini Bunyikan kloneng-klonengnya Dan wassalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih.